Halo teman-teman, saya Faisal Salatif Saya wedding photographer, commercial videographer Dan saya punya mainan baru nih teman-teman Yaitu kamera Instac Mini 8 Ini belum ada tasnya Dan juga kemarin saya habis beli gimbal Mata orang yang jual sih, dia belum ada casingnya Jadi daripada gimbal saya sama Si Instac Mini lecet Saya beliin tas nih, Tokopedia Oke, Pak Kuril, tolong dilempar itu tas Mantap Pak Kuril, terima kasih Jadi ini tas dari Ekel ya teman-teman Ini harganya cukup terjangkau Gak sampai 100 ribu, kalau gak salah sih Dia harganya cuma 80 ribuan gitu teman-teman Jadi langsung aja kita buka ya teman-teman Nah yang pertama nih Dia ada warna hitam teman-teman Lalu yang kedua Abu-abu Kalau gak salah yang warna hitam itu Lebih mahal berapa ribu rupiah Beda goceng kalau gak salah Ini yang hitam teman-teman Bisa lihat tuh masih diplastikin Kayak gitu Lalu ini Ekel yang warna abu-abu Nah gitu teman-teman Oke, langsung aja kita buka yang abu-abu dulu deh Teman-teman ya Ini biar tidak mengganggu Kita taruh bawah dulu Langsung kita sobek aja teman-teman Nah ini Wah ternyata saya kira bahannya cukup teman-teman Ternyata bahannya bagus juga ya Walaupun harganya gak sampai 100 ribu tuh Tasnya lumayan kayak harga 100 ribu ke atas teman-teman Ini resletingnya juga banyak banget ya Oke kita lihat depan dulu nih Depannya kayak gini Dia ada logo apa nih disini ya Bisa buat storage Warbank, adapter Sama segala macamnya Kita lihat atasnya nih Ini dia ada handlenya teman-teman disini Jadi buat bawahnya nih Handbag gitu ya jatuhnya ya Bisa dibawa gini Sampingnya gak ada apa-apaan lagi Bawahnya juga gak ada apa-apa Oke kita buka resleting pertama nih Kita lihat resletingnya tuh bagus gak sih Wah resletingnya sih lancar teman-teman ya Jadi walaupun harganya gak sampai 100 ribu Ternyata lancar nih resletingnya Meraknya sih gak ada sih Saya kira GKK atau apa gitu Tapi gak ada merknya tuh Si resletingnya Oke kita coba slot pertama ya Yang atas ya Ini dia ada apa aja sih isinya Nah ini teman-teman tuh Bisa teman-teman lihat Banyak banget ya tempat penyimpanan ya Jadi disini bisa buat taruh baterai Atau memori atau apa Banyak deh teman-teman Ini juga bisa cantolin gitu Tuh nih misalnya nih Saya cantolin granat Tuh Ya nanti bisa buat naruh yang lain deh Dan granat Oke kita lihat lagi dalamnya tuh Ada apa aja sih Gak ada Jadi cuman resleting ini Sama ini gak ada resletingnya Nah disini ada lagi tuh tempatnya tuh teman-teman Jadi emang ini dikhususkan kayaknya Buat naruh baterai gitu deh Soalnya sih seukuran baterai nih Jadi buat naruh baterai disini teman-teman Tuh Ada tiga slot Disini juga ada resletingnya Jadi buat teman-teman yang seorang fotografer Atau videografer yang banyak bawaannya Bakal lebih rapih nih Pakai tas ini nih teman-teman Dakot banget Oke kita buka Selanjutnya nih ada resleting nih Jadi kayak Bekel ya Kayak Tas bekel Wih ada paddingnya ternyata teman-teman nih Paddingnya kita coba lihat ya Kalau yang tadi ini banyak portnya nih Yang pertama Kalau yang kedua tuh cuman Ini doang nih teman-teman Tuh ini satu slot sini Ini bisa buat tablet gak ya Saya coba nih Saya ada iPad mini teman-teman Nih lagi ngecas Buat monitor saya Muat sih Jadi bisa dilihat teman-teman nih Muat ya Jadi bisa buat tempat tablet juga sepertinya nih Gak nyangka juga Jadi ini beli iseng aja teman-teman Lagi pengen jajan Coba ya beli tas buat gimbal Nanti bisa buat tablet juga Ini ada buat paddingnya Walaupun sih memang paddingnya nih Ini teman-teman Agak Ya tipis lah Sesuai harganya teman-teman Jadi nanti saya akan pakai padding yang bagusan Supaya dia Gak saling berbenturan Di dalamnya tuh lebih rapi Oke tuh Ada cuman dikasih tiga teman-teman Jadi Lalu teman-teman custom Lebih lanjut lagi tuh Kalau pengen dipakai maksimal Kita coba pasang disini ya Ini dia pakai velcro teman-teman Oke teman-teman Jadi kurang lebih Susunan paddingnya bisa kayak begini ya Ini sekarang Kita taruh dulu disamping Karena kita pengen lihat nih Yang udah saya isi nih Yang warna hitam Coba terima kasih Nah ini jadi sudah saya isi teman-teman ya Saya isinya tadi masih ngasal Apaan aja Jadi kita coba buka Ini pertama Isinya apaan aja kah Jadi buat teman-teman Yang kerja di lapangan Banyak bawaannya Nah bisa diisi kayak gini nih teman-teman Tuh Jadi bisa teman-teman isi Kayak disini nih ada colokan Ada baterai juga Dan ini perkabelan duniawi Dan disini juga ada powerbank Nah ini juga teman-teman Yang kerjanya suka bawa harddisk Bawa lighting tambahan Bawa baterai juga Nah ini karena saya pakai Fujifilm Baterainya jadi agak gede nih Jadi saya tadi coba pasang 3 Agak susah Jadi mungkin buat baterai-baterai Kamera Sony yang lebih kecil Baterainya tuh bisa 3 Tapi kalau Fuji hanya memuat di tengah aja nih Jadi mungkin di kanan-kirinya Bisa diisi memory card Nah ini perkabelan lagi Gitu Mantep ya Lalu di slot kedua Bisa saya isi apa nih Di slot kedua kita lihat Oh teman-teman Bisa naruh gimbal nih Jadi ini saya taruh gimbal VU G6 Max Itu dia memuat ya Tuh Jadi Asik juga nih Harganya cuma 80 ribu Tetapi muat banyak nih Teman-teman Dan ini juga katanya sih ada Sertifikasi tahan airnya Tapi mungkin hanya cipratan aja teman-teman ya Jadi Paling gak Lebih Menolong deh Benda-benda yang Teman-teman bawa Itu bisa lebih Terhindar dari Air Nah teman-teman Dan ternyata ini Lambang tablet nih teman-teman Jadi Kayaknya sih Bisa diisi sampai 11 inch ya Saya belum coba Karena saya gak punya Tablet yang 11 inch Saya ada nih iPad mini Kita coba masukin ya Jadi Gimbalnya saya keluarin dulu Ini ada Portnya disini nih Jadi teman-teman Bisa nih Saya punya iPad mini 2 Dia ukurannya 8 inch Saya masuk situ Oh Masih muat teman-teman Sebenernya sih Bisa dimasukin gimbal juga nih Cuman Kalau teman-teman Takut lecet iPad nya ya jangan Tapi kalau bodo amat Ya taruh aja Oke teman-teman Cukup sekian Review simple saya Untuk tas Ekel ini Dia harganya murah Tetapi punya banyak tempat Buat naro Barang-barang teman-teman Supaya Tidak berantakan Warnanya dia ada dua Ada yang abu-abu Ada yang warna hitam Oke teman-teman Saya Faisal Harsaltif Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Ciao teman-teman Ciao teman-teman